Usulan mantan Kepala Badan Intelijen Negara Setyoso agar lembaga yang pernah dipimpinnya tersebut diberikan tambahan kewenangan mengintrogasi dalam revisi Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme tak mendapatkan persetujuan DPR. Isu ini kemudian menjadi pro-kontra di dalam masyarakat. Kami sendiri berpendirian bahwa BIN tidak boleh melakukan interogasi karena bertentangan dengan tugas para penegak hukum dengan argumentasi yang akan dijelaskan dalam video ini. Sebelum memasuki argumentasi, berikut adalah definisi yang kami pegang sebagai dasar untuk berpijak dalam video ini. Pertama, yang kami masuk dalam kewenangan mengintrogasi adalah kewenangan untuk memeriksa seseorang yang terlebih dahulu menangkap dan menahannya. Kedua, menurut Prof. Jimli Ashidiki, aparat penegak hukum dalam arti sempit adalah pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum yaitu polisi, advokat, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Masuk ke dalam argumentasi kami. Pertama, secara filosofis, interogasi oleh BIN membenturkan asas kerahasiaan dan HAM serta bertentangan dengan tujuan intelijen itu sendiri. Keberadaan dan aktivitas intelijen tidak terlepas dari persoalan kerahasiaan dan oleh katanya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aktivitas intelijen bersifat tertutup. Hal tersebut mengakibatkan, interogasi tersebut juga harus bersifat rahasia tertutup. Sementara, interogasi yang tidak terlepas dari penangkapan dan penahanan apabila dilakukan akan membelengguhan karena ketiadaan keterbukaan dan pengawasan publik. Di samping itu, kehadiran BIN dimaksudkan sebagai deteksi dini untuk mendukung upaya menangkal segala bentuk ancaman. Konsep pendekatan dini ini justru akan runtuh jika BIN melakukan interogasi yang mana akan langsung bersentuhan dengan terbuka pelaku. Kedua, secara yuridis, pemberian kewenangan tersebut merupakan tindakan untuk menumpang-tindihkan kewenangan antara lembaga negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan TNI. Mengapa intelijen negara perlu diberi wewenang interogasi dalam rangka mencegah ataupun menanggul lagi kejahatan terorisme, padahal negara memiliki aparat kepolisian? Polri merupakan suatu institusi yang berwenang untuk melakukan upaya hukum, yaitu interogasi, dalam penangkapan dan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHA. Tidak demikian dengan BIN. Di samping itu, Polri paling tidak telah memiliki dua badan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terorisme, yakni Direktorat 6 Anti-Teror dan Detasmen Khusus 88 Anti-Teror. Keberadaan BIN seharusnya tidak menyebabkan tumpang tindih kewenangan, melainkan seharusnya lahir sebagai badan yang mengkoordinasi kewenangan yang ada. Berdasarkan argumentasi tersebut, kami menyarankan yang harus dikedepankan adalah fungsi koordinasi, bukan lagi penambahan kewenangan. Mengapa? Hal ini karena pencegahan dan penindakan atas terorisme membutuhkan kerjasama atau koordinasi berbagai instansi. Oleh karena itu, dalam pemberatasan tindak kewenangan terorisme, BIN seharusnya memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, yakni kepolisian, sebagaimana ditegaskan oleh pengamat Intelijen Universitas Indonesia, Ridwan Habib. Oleh karena itu, kami kontrak terhadap mosi ini. Terima kasih telah menonton!